Kemenangan calon Presiden Amerika Serikat Kamala Harris di Pilpres AS pada November mendatang dinilai akan membawa malapetaka bagi Israel. Hal itu disampaikan Capres AS dari Partai Republik Donald Trump dalam kampanyenya di negara bagian Wisconsin pada Sabtu 7 September 2024. Trump nilai Israel akan sengsara dan musnah jika dirinya tidak terpilih dalam kontes demokrasi Amerika Serikat tersebut. Ex-Presiden AS itu juga mengeklaim bahwa hanya dirinya yang dapat menghentikan keributan di Timur Tengah. Ia juga menegaskan kepada para pendukungnya untuk memenangkannya di Pilpres AS jika tidak ingin Perang Dunia Ketiga terjadi. Trump nilai jika ia kalah dalam pemilu kali ini Amerika Serikat bakal mengalami masalah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menurutnya masalah itu berpotensi menghancurkan Amerika Serikat dan pemilu kali ini akan menjadi yang terakhir kalinya. Pasalnya Israel merupakan salah satu negara yang dinilai menjadi sekutu militer penting Amerika Serikat di Timur Tengah. Terlebih AS terus berupaya mempertahankan pengaruhnya di kawasan tersebut. Hal itu dilakukan untuk mencegah kekuatan tunggal mendominasi dan mengancam stabilitas. Sehingga klaim Donald Trump yang menyebut AS akan hancur jika Israel dikalahkan ini pun dinilai menjadi pernyataan yang cukup keras. Di sisi lain capres dari Partai Demokrat Kamala Harris mengungkit kesalahan Trump di masa lalu. Harris menilai Trump telah membawa demokrasi AS ke ujung tanduk pada Pilpres sebelumnya. Selain itu Harris juga menuding Trump ingin menjadi penguasa absolut di pemerintahan AS. Harris pun menegaskan dirinya tidak akan bermurah hati pada para pemimpin yang dianggap diktator seperti Kim Jong-un. Menurut Harris, Kim Jong-un sengaja mendukung Trump karena Pyongyang tahu Trump mudah dimanipulasi. Terima kasih telah menonton!